Rata-rata brand-brand yang sekarang, terutama kuliner ya, yang bertahan lama dan masih kuat, sebenarnya adalah brand-brand yang dirintis sejak dulu dari nol, yang mungkin pasti awalnya juga berdarah-darah ya. Jadi kalau sabar, memang tunggu momentum benar. Dan itu pasti lama sih, tinggal mental kita siap nggak untuk selama ini. Kita awal-awal mungkin sehari itu jual 5 porsi, 6 porsi gitu ya. Saya pulang tuh bawa duit, kalau 6 porsi waktu itu masih 20 ribu, 120 ribu, begitu terus setahun pertama. Sepertinya tidak ada hope itu di depan. Tapi karena saya sejak awal meyakini bahwa bisnis kuliner itu nggak bisa cepat. Dia butuh waktu panjang, dan kesabaran itu yang akhirnya membuat jadi besar. Jadi kuncinya cuma satu, sabar. Nama saya Fabian Budi Seputro, kebetulan saya adalah pemilik dari Sateratu yang ada di Jogja dan hanya di Jogja. Ya sebenarnya jangan dibilang sudah sukses ya, kita masih terus belajar dan bertumbuh lah. Nah, kebetulan saya tuh dari tahun 97 saya bekerja di industri yang tidak jauh dari hospitality. Dari hotel sampai kepada entertainment. Tapi memang dari keseluruhan pengalaman itu tidak ada yang kaitannya dengan produk makanan. Rata-rata lebih ke entertainment dan minuman. Dan saya dan teman sampai ke satu titik di mana kita merasa sudah lah cukup kita berputar-putar di industri yang itu. Kita berkarir di industri yang itu karena usia juga sudah semakin tua. Kita ingin kerjaannya agak lebih, lebih apa ya. Kalau dibilang itu mungkin industrinya agak abu-abu gitu ya, walaupun nggak gelap-gelap banget lah. Tapi pengen ke yang agak lebih putih lah, maka kuliner jadi pilihan kita. Jadi akhirnya kita meninggalkan semua itu, kita resign, kita start memulai usaha ini. Yang waktu itu namanya belum Sateratu sih, namanya masih Angkringan Ratu. Karena konsepnya memang waktu itu Angkringan. Salah satu alasannya karena kita ada di Jogja. Jogja itu identik dengan Angkringan. Dan waktu itu kita melihat jarang sekali kita temukan Angkringan yang dalam tanda petik agak premium ya. Produknya agak lebih diperhatikan, servisnya agak lebih diperhatikan. Dan yang menggarap segmen yang agak tinggi. Itu tidak ada pemainnya. Nah, malah kita agak lebih ekstrim karena di awal-awal kita malah mau ngambil segmen wisatawan mancanegara. Ya, meskipun itu nanti adalah salah satu bagian dari strategi bisnis kita. Tapi memang di awal kita mau ambil segmen orang asing tadi. Dan dalam perkembangannya, konsep Angkringan tadi ternyata kita lihat agak butuh effort agak lebih banyak untuk bisa tumbuh dan menjadi besar. Karena ternyata target market yang kita ambil tadi agak kurang cocok dengan konsep makan di pinggir jalan, lesean, kayak begitu. Maka dalam prosesnya, Angkringan itu cuma bertahan sekitar sembilan bulan. Kemudian berubah menjadi secara brand Sateratu yang tidak bergaya Angkringan lagi tapi lebih ke warung waktu itu. Sebenarnya yang paling sulit itu justru awal-awal ya. Karena kalau sudah agak banyak itu memang sudah otomatis menggelinding seperti bola salju sendiri. Jadi waktu kita memilih orang asing sebagai target market, kita memilih dulu lokasi yang tepat untuk itu. Karena saat itu kita brand baru, tidak ada yang tahu kita siapa, produk kita juga dalam tanda petik. Kategorinya agak sedikit berbeda meskipun sate, tapi satenya juga berbeda. Dan mungkin buat beberapa orang, Angkringan itu juga masih tidak terlalu familiar. Maka pemilihan lokasi adalah hal yang sangat penting. Nah, sebenarnya paling gampang kalau mau ambil target market orang asing, tentu harus buka di lokasi yang banyak orang asing gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita ngambil posisi lokasi di dekat atau di area di mana banyak orang asing, itu kita nggak bisa claim apapun nanti. Maka kita harus cari lokasi yang tidak boleh terlalu banyak orang asing, tapi juga tidak boleh terlalu susah untuk dilewati oleh orang asing. Maka waktu itu lokasi kita tuh di sekitar Jalan Solo situ ya. Jadi Jalan Solo adalah salah satu jalan besar di Jogja yang di sekitarnya ada banyak hotel begitu. Jadi setelah kita buka satu minggu, tamu asing pertama kita adalah keluarga dari Singapura begitu. Yang kebetulan lewat dan terpanggil karena kami panggil gitu ya. Jadi kita dulu juga masih sempat ada yang lewat gitu, kita say hi begitu. Ayo datang cobain makanan kita gitu ya. Dan mereka adalah yang pertama datang. Karena kita waktu itu masih baru dan sepi sekali, maka kami punya banyak waktu untuk ngobrol sama mereka. Jadi mereka dapat makanan yang oke, kemudian spend banyak waktu dengan ngobrol sama kami. Akhirnya mungkin ada impresi yang tertinggal di mereka. Yang besok di kemudian hari itu akan jadi poin-poin bagus buat kami. Akhirnya mereka tadi karena makan, dapat makanan yang enak kemudian berinteraksi dengan kami. Mereka pulang ke negaranya yang punya sosial media mereka posting, yang punya teman mereka bercerita, yang punya komunitas mereka sampaikan tentang experience itu gitu. Dan kita banyak terbantu terus terang salah satunya adalah dari satu web begitu ya namanya TripAdvisor. TripAdvisor itu adalah situs perjalanan wisata itu yang kebetulan terbesar di dunia. Yang orang kalau mau visit ke satu kota atau satu negara mencari referensinya ke situ. Karena referensinya memang benar-benar dari pelanggan jadi terpercaya lah. Nah tamu-tamu yang tadi yang pernah datang tadi akhirnya ada yang posting ke situ ya. Dan itu baru kita sadari saat mulai ada tamu lagi datang tahu kita dari mana. Oh dari TripAdvisor dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya ya itu terus menggelinding. Jadi dulu saya kebanyakan bekerja karena mungkin saya sudah ada di posisi yang agak lumayan tinggi. Jadi saya selalu pegang bisnis-bisnis yang sudah punya banyak cabang. Dan itu memang menyita waktu sekali. Jadi sebulan itu paling saya ada di rumah paling seminggu ya gak nyampe seminggu lah. Sehingga memang saya hampir gak punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri ya. Adanya traveling terus begitu. Nah saat usia tadi sudah semakin tua dan kesadaran itu muncul. Maka itu jadi salah satu alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Supaya lebih punya banyak waktu itu. Itu ya waktunya punya banyak walaupun sekarang juga masih gak yang bisa banyak-banyak banget. Tapi sudah jauh lebih lumayan dibanding dulu. Maka kalau saya punya cabang tentu waktu saya habis lagi. Mengulang lagi masa lalu. Kalau gitu ngapain saya mesti resign gitu kan. Yang kedua karena saya punya keyakinan bahwa rumah makan yang produknya tidak bisa diautomasi 100%. Itu hampir tidak mungkin dibuat banyak. Tidak mungkin diduplikasi. Karena nanti QC dan sebagainya standarisasi rasa dan sebagainya pasti sulit didapet. Terus yang ketiga memang kita pengen sate ratu itu jadi rumah makan yang otentik. Hanya ada di Jogja. Hanya ada di satu titik. Maka yaudah biarlah kita satu aja. Kalau kepingin ya silahkan datang ke sini. Kalau kita ditanyakan sayang momentum kenapa gak buka cabang. Orang lagi banyak yang suka juga. Ya mungkin saya bukan penganut paham itu ya. Saya lebih senang saya punya satu. Tapi saya bisa jagain orang datang ke sini sekarang, besok atau lusa dan seterusnya. Yang didapet rasa yang sama, servis yang sama dan sebagainya. Kita sendiri sekarang dengan tamu yang gosyo. Tamu yang datang langsung itu sudah mengisi kapasitas kami sampai 100%. Tentu kalau kami menerima reservasi, itu akan menghambat proses keluar masuknya tamu ya. Dalam konteks kita tuh hampir sehari-hari tuh selalu ada tamu yang waiting list. Padahal kita sudah punya cukup banyak meja, kita sudah punya cukup banyak staff untuk bisa service time yang cepat gitu ya. Itu masih terjadi waiting list. Kalau kami menerima reservasi, tentu akan ada banyak meja yang akhirnya jadi kosong ya. Karena dia harus disiapkan untuk tamu yang akan pakai pada jam tertentu. Katakan tamu mau pakai jam 12, itu meja harus dikosongkan dari jam 11 ya. Karena kalau tidak dikosongkan jam 11, misalnya dipakai orang jam 11, pada saat jam 12 meja itu dibutuhkan, belum tentu mejanya ready. Maka kita kan harus ada jedah paling tidak satu jam. Jika meja itu kita kosongkan satu jam, sementara di depan itu terjadi waiting list, tentu waiting listnya akan menunggu semakin lama. Dan itu memang jadi, jadi apa ya, kasian yang nungguin ya. Tentu buat kami juga tidak efisien juga penggunaan meja yang seperti itu. Kita rasa ini subjektif sih ya. Kalau kita waktu berusaha menemukan produk ini, waktu itu ya kita mencoba menggabungkan taste-taste yang kita pernah merasakan sebelumnya. Yang kira-kira akan bisa diterima secara universal, karena waktu itu tamu kita kan awal target market kan malah orang asing. Tapi harapannya besok kan ambil market lokal. Jadi tentunya produk ini mesti bisa diterima oleh orang asing dan bisa diterima oleh orang lokal. Yang itu juga susah-susah gampang ya. Sebagian orang asing tidak bisa makan pedas, sebagian suka pedas. Orang Indonesia sendiri yang Jogja suka manis, yang Jawa Barat suka pedas, dan gurih yang Jawa Timur suka pedas dan sebagainya. Jadi kami coba cari rasa yang memang kira-kira bisa diterima oleh sekian banyak orang dengan sekian karakter itu. Kebetulan jadilah sate merah itu. Apakah rasa itu kemudian enak? Ya kenyatanya sekarang banyak orang yang bilang enak ya. Kalau buat kami yang bikin tentu kami merasa itu enak gitu ya. Tapi memang sekarang orang banyak datang dan mencari itu dan pelanggan kita yang terus kembali dan kembali juga cukup banyak. Nah apa yang membedakan? Minimal secara presentasi karena sate kita itu tidak diserve, tidak disajikan bersama dengan bumbu kecap atau bumbu kacang atau yang semacam itu. Jadi memang daging ayam ini dimarinasi sehingga dia disajikannya ya sudah cuman sate begitu saja yang sudah kaya rasa. Karena kebetulan dia sudah dimarinasi. Yang membuat sedikit unik lagi memang potongan daging kita juga agak sedikit berbeda, agak lebih besar. Kemudian bentuknya juga nice begitu. Kalau orang Jawa bilang itu ginuk-ginuk gitu ya, ginuk-ginuk itu ya menggoda gitu lah, gemuk-gemuk gimana begitulah. Sebuah brand kuliner itu secara rasa dia dipersepsikan enak. Dan secara servis dia tidak ada masalah saja. Sebenarnya itu nanti si pelanggan akan menjadi tenaga pemasaran kita sebenarnya. Dia pasti akan ngomong lah, eh saya makan sate enak banget tuh di Sate Ratu. Servis oke lah, enggak yang bla 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 bla, tempatnya bersih bla 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 bla. Itu sudah jadi satu kekuatan yang luar biasa. Selebihnya itu kita tinggal touch up-touch up aja. Oke sosial media kita tinggal dorong, mungkin media-media yang lain kita tinggal dorong. Tapi kuncinya sebenarnya adalah pelanggan yang puas itu tadi. Jadi kalau pelanggannya sudah puas, itu sudah, kalau buat saya sudah 90% aktivitas marketing sudah dilakukan oleh mereka. Jadi Sate Ratu itu kalau di Jogja, itu nanti di googling juga pasti ketemu ya. Tapi kita adanya di Jalan Sido Mukti, Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman. Itu di seputaran Jalan Kaliurang. Kita web sateratu.id, kalau Instagram, at sateratu. Jadi aneka informasi yang diperlukan ada di sana lah. Jam buka, produknya apa, hari buka, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya bisa dilihat di web ataupun di Instagram itu tadi. Sebenarnya hal yang paling simpel, tapi kebanyakan orang kalahnya di sini. Sabar, gitu aja sih. Sateratu itu dua tahun pertama itu grafiknya amat sangat melandai. Kita awal-awal mungkin sehari itu jual lima porsi, enam porsi gitu ya. Saya pulang itu bawa duit. Kalau enam porsi waktu itu masih Rp20.000, Rp120.000. Begitu terus setahun pertama. Sepertinya tidak ada hub di depan. Tapi karena saya sejak awal meyakini bahwa bisnis kuliner itu nggak bisa cepat. Dia butuh waktu panjang untuk orang yang sudah makan di tempat kita tadi bercerita. Untuk menjangkau ke sirkelnya dia itu butuh waktu lama. Sampai akhirnya bisa menjadi besar. Waktu itu gambaran saya lima tahun. Dan saya kebetulan sudah sampaikan ke keluarga bahwa ini pasti susah nih selama paling tidak lima tahun. Sehingga pada saat susah keluarga ini tadi tidak mendorong untuk balik kucing. Apalagi saya sebelumnya profesional ya. Sebelumnya karyawan gitu. Yang pendapatan pasti semuanya lebih bisa diprediksi gitu. Karena keluarga sudah tahu kondisi itu maka dalam lima tahun walaupun bersusah-susah tadi mereka tidak mengganggu untuk kembali menjadi karyawan. Dan kita itu baru dapat momentum mungkin mau tahun ketiga. Pada saat momentum itu dapat memang kemudian grafiknya jadi sangat signifikan. Kalau sebelumnya landai banget tuh tiba-tiba begini sudah. Lalu udah naik sekali. Nah kebanyakan orang di 1-2 tahun pertama itu menyerah. Menyerah itu bisa jadi menutup bisnisnya. Bisa jadi mengubah barang yang dijual. Misalnya kalau jual sate nggak jalan nambah soto gitu ya. Soto masih nggak jalan nambah bakso gitu. Atau tidak jual sate lagi, tidak jual soto lagi, jual bakso. Gitu terus. Sehingga selalu memulai dari nol lagi kan. Sebenarnya itu malah memperpanjang proses. Jadi kalau sabar memang tunggu momentum benar. Dan itu pasti lama sih. Tinggal mental kita siap nggak untuk selama itu. Itu yang sebenarnya harus disiapin. Di hati kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Kita tahu bahwa it takes time. Keluarga juga tahu bahwa butuh waktu. Maka jangan mengganggu dalam tanda petik. Untuk itu tadi ya, mengubah dan sebagainya. Kalau itu dipegang teguh, saya yakin pasti berhasil. Dan kalau saya lihat selama ini, rata-rata brand-brand yang sekarang, terutama kuliner ya. Yang bertahan lama dan masih kuat. Sebenarnya adalah brand-brand yang dirintis sejak dulu dari nol. Yang mungkin pasti awalnya juga berdarah-darah ya. Di Jogja banyak sekali brand yang mungkin dulu jualannya di rumah. Sekarang cabangnya sudah mungkin 20-30. Tapi kan waktu dia jual di rumah pasti berangkat dari nol kan pasti kan. Dan kesabaran itu yang akhirnya membuat jadi besar. Jadi kuncinya cuma satu. Sabar. Terima kasih. Terima kasih.